Sederalon sebuah momen kocak menjadi viral baru-baru ini akibat penumpang tak ada satupun yang mau mengaku setelah buang air besar atau BAB di dalam toilet bus saat bus tengah berhenti di SPBU. Akibat kejadian itu, semua penumpang bus membayar denda akibat tak ada yang mengaku siapa yang telah BAB tersebut. Baru-baru ini sebuah bus menjadi viral usai pemilik akun TikTok membagikan pengalamannya menaiki bus saat akan berpergian. Video singkat itu diunggah pada Senin 6 Juni 2022 kemarin. Lewat akun Edwendy Cagur, pemilik akun tersebut membagikan cerita menyedihkan sekaligus lucunya ketika menaiki bus dan harus ditahan saat berhenti di SPBU karena perkara BAB. Dalam unggahannya, pria itu menyebut ada hajat yang terjatuh dari toilet bus yang ia naiki saat bus tersebut tengah mengisi bahan bakar solar. Saat ditanya oleh petugas, tak ada satupun penumpang yang mengaku telah buang hajat saat mobil sedang berada di SPBU. Akibat kejadian tersebut, seorang petugas yang diduga berasal dari dinas perhubungan bahkan sampai masuk ke dalam bus untuk mencari siapa penumpang yang telah buang hajat itu. Namun seangnya, tak ada satupun penumpang yang mengaku hingga akhirnya bus yang mereka tumpangi ditahan oleh pihak terkait. Menurut penuturan akun tersebut, jika toilet di dalam bus ternyata tidak memiliki ruangan penyimpanan kotoran. Sehingga apabila ada penumpang yang BAB, hajat orang tersebut langsung jatuh ke bawah. Dalam keterangan yang diunggah, pemilik akun juga menuturkan jika penumpang tidak ada yang berani mengaku lantaran merasa malu setelah buang hajat. Alhasil, setelah kejadian kocak ini, seluruh penumpang bus diwajibkan membayar denda karena bus yang mereka tumpangi mengeluarkan hajat di tempat umum.